Memang kalau bicara tentang mobil ini seru banget ya karena kita banyak sekali yang sekarang sudah memakai mobil sebagai kendaraan yang diandalkan gitu. Kalau mau pergi kemana-mana ini mobil udah memadati jalan-jalan ibu kota. Nah gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gai Kindo tadi sudah merilis data per Desember 2018. Penjualan mobil per Desember 2018 yang ternyata berdasarkan data tersebut ini total penjualannya tadi sudah disebutkan 1,15 juta unit. Seperti apa kira-kira rinciannya mobil-mobil mana saja yang terlaris? Ini kita akan bahas pangsa pasar Astra tergerus Mitsubishi. Apakah benar Astra tergerus Mitsubishi? Pertama saya akan mulai dulu dengan data penjualan mobil secara wholesale sepanjang tahun 2018 dari Januari sampai Desember. Jadi setiap bulannya ya. Ini dari Januari ada 95.885 unit mobil yang sudah terjual. Kemudian menuju bulan berikutnya di bulan kedua 2018 di Februari ini menurun tipis menjadi 94.363.000 unit. Ini masih di angka 90.000an ya berarti. Nah kemudian di Maret ini mulai naik ke level 100.000an unit. 101.797 unit lebih tepatnya ya. Kemudian semakin meningkat sampai di April ada di 1258 unit baru kemudian turun-turun dan terus-turun sampai di Juni ini lebih rendah bahkan dari di bulan Januari di angka 58.842 unit. Tapi ini menariknya dari Juni ke Juli itu langsung naik tajam ya bahkan ini yang tertinggi sepanjang 2018 itu 107.474 unit. Baru kemudian dari Juli sampai September sayangnya ini kemudian turun lagi bahkan di September ini hampir seperti di Januari 93.311 unit dan kembali lagi naik. Jadi fluktuatif ya 2018 ini menjadi 100 di bulan Oktober itu 106.079 unit sampai akhirnya di Desember ini turun lagi sayangnya lebih rendah dari Januari awal tahun 2018 itu 87.846 unit. Kalau kita bandingin ke November aja yang ada di 100.738 unit ini turunnya sekitar 13% ya ke November aja itu. Tapi kalau secara tahunan tadi disebutkan bahwa naiknya di kisaran 7% gitu ya. Nah kemudian apa saja bagaimana market sharenya penjualan mobil ini kalau kita lihat ya di slide selanjutnya ini kalau dibagi menjadi dua kelompok besar saja ya ada Astra Group. Kita tahu ini Astra Group merupakan distributor otomotif terbesar di Indonesia ya pastinya ini masih memegang pangsa pasar terbesar masih setengahnya 50% ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2017 ini mungkin Astra yang berwarna hijau ini berada di 54% Tapi kalau kita lihat di 2018 ternyata dia turun menjadi 51% kita tahu Astra memegang merek-merek besar ya. Nah jadi kira-kira apa yang menyebabkan penjualan Astra Group selama 2018 di 51% ini mencapai 582.000 unit ya. 582.446 unit lebih tepatnya ini naik tipis 0,57% kalau kita bandingkan dengan tahun 2017 tipis aja naiknya. Jadi apa nih sebenarnya yang menyebabkan Astra Group ini pangsa pasarnya turun kita akan lihat di slide selanjutnya. Ini dia 5 merek mobil yang terlari sepanjang 2018. Kalau kita lihat dari 5 merek mobil ini 2 teratas itu masih dari Astra Group ada Toyota dan juga Daihatsu ya kalau kita lihat disini. Nah Toyota ini meskipun masih yang teratas 353.471 unit tapi ini turun penjualannya 5,14% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun Toyota ini masih memiliki pangsa pasar terbesar ya sekitar 30% itu masih Toyota. Apalagi di urutan pertama itu model berdasarkan modelnya ini masih Toyota Avanza dengan kisaran penjualan mobil itu 80.000an unit. Kemudian di urutan kedua ada Daihatsu dengan penjualan 202.738 unit ini berhasil naik 8,8%. Kemudian baru nih di urutan ketiga yang menirik ya menarik nih sedikit beda tipis dengan Daihatsu ada Mitsubishi 194.331 unit ini dengan mengandalkan expander pada kelas MPV-nya sepertinya berhasil masuk ke hati para pecinta mobil MPV nih. Mitsubishi expander ini dia berhasil naik. Mitsubicinya itu naik 60,1% ya 60,1% selama 2018. Jadi ini sepertinya yang membuat pangsa pasar Astra tadi tergerus ya jadi Mitsubishi itu naiknya tinggi banget jadi 60,1% naiknya. Kemudian Mitsubishi ini bahkan telah menyalip Honda yang berada di urutan keempat. Honda ini penjualannya 162.170 unit dan sayangnya ini mencatatkan penurunan 13,21% kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan di urutan terakhir ada Suzuki dengan penjualan 118.014 unit naik 5,7%. Jadi itu dia kira-kira penjualan sepanjang 2018. Lalu bagaimana dengan tahun ini tahun 2019 waktu itu juga saya sempat mewawancarai Gaikindo di CNBC Indonesia juga ya. Ini tahun ini Gaikindo menargetkan itu penjualan masih berada di sekitaran 1,1 juta unit dengan melihat daya beli dari masyarakat Indonesia ya. Dan ini masih didominasi oleh mobil-mobil di harga 200 jutaan seperti Toyota Fanzer tadi. Mobil sejuta umat. Kita akan nantikan bersama-sama seperti apa penjualan mobil di tahun 2019 nanti. Apakah masih tercapai targetnya seperti tahun 2018?